Kisah Beata Kaira Luce Badano Kaira Luce Badano lahir pada tanggal 29 Oktober 1971 di Sasselo, Italia. Kisahnya sebagian diceritakan oleh Maria Teresa Badano yang adalah ibu dari Kaira. Ia mengatakan, Ada dua momen yang tidak bisa saya gambarkan. Salah satunya adalah kegembiraan yang saya rasakan ketika Kaira lahir. 11 tahun kami menunggu. Dan yang lainnya adalah kesedihan yang saya rasakan ketika Kaira meninggal. Tidak ada kata-kata untuk salah satu dari pengalaman ini. Saat itu wajahku berseri-seri ketika mengingat di hari saya menemukan setelah lebih dari satu dekade saya tidak dapat hamil. Dan kini ada bayi dalam perjalanan hidup kami. Saat saya berusia 37 tahun, ginekolog saya mengatakan bahwa saya tidak akan pernah menjadi seorang ibu. Namun, saya berhenti percaya bahwa dia benar. Dan waktu itu Ruggiero suami saya sangat menderita. Karena dia selalu menginginkan seorang anak. Dan waktu itu pun dia mendamaikan dirinya untuk hidup tanpa anak. Maria Teresa adalah pembicara dari pasangan itu. Sedangkan Ruggiero ibarat seekor beruang yang besar dari seorang pria yang tidak banyak bicara. Tetapi kadang-kadang dia menimbang dengan bagiannya dari ceritanya. Seperti yang dia katakan ketika Maria Teresa menelpon untuk mengatakan dia akan melahirkan. Saat itu saya sedang berada di tukang cukur. Saya sangat senang sehingga saya berlari pulang dengan janggut saya yang hanya setengah di pangkas. Saya telah menunggu begitu lama untuk memeluk anak saya sendiri. Kemudian Maria Teresa melanjutkan. Hari itu adalah 29 Oktober 1971, tanggal Kaira lahir. Keluarga kami tinggal di Sasselo, desa yang sama di Italia Utara. Di mana Ruggiero bekerja sebagai supir truk. Tempat kami terletak di tepi hutan Alpin, di perdalaman Genoa. Ketenaran Sasselo adalah amaretti, biskuit, almon yang dibuat di sana dengan resep rahasia. Mungkin di masa depan akan dikenal sebagai tempat kelahiran orang suci. Kaira adalah anak yang sangat bahagia. Dia baik hati, santai, tetapi jelas bukan orang yang sempurna. Namun Kaira adalah gadis kecil yang normal. Terkadang nakal, saya sering berkata kepada Kaira, Kamu harus berhati-hati, ada setan di suatu tempat. Kemudian suatu hari, saya menemukannya, ia sedang melihat dirinya dicermin. Dan saya bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Dan saat itu Kaira menjawab, Saya sedang mencari setan kecil. Dan kami pun tertawa. Kami adalah keluarga Katolik yang sering menghadiri Misa secara teratur. Dan saat kecil, Kaira diajari membuat tanda salib, berdoa. Sehingga ketika Kaira berusia 9 tahun, Ia bergabung dengan organisasi yang dinamakan Focolare. Dimana organisasi ini adalah gerakan yang sangat spiritual, Yang berusaha untuk mempraktekkan kata-kata Yesus. Dan memiliki tugas membawa masyarakat lebih dekat kepada Tuhan. Kaira sering pergi ke pertemuan Focolare dengan sahabatnya Kika Koryasko. Kaira sangat menyukai persahabatan dalam organisasi Focolare. Dan telah melakukan perjalanan ke Inggris bersama mereka. Dan juga bersama saudara laki-lakinya Franz. Dan Kika menambahkan, Tetapi kami senang berbelanja. Dan di musim panas kami pergi ke pantai. Dan berenang. Kaira adalah seorang yang sangat sporty. Dia sangat menyukai ice skating dan ski. Terkadang kami membicarakan impian kami. Dia ingin menjadi seorang pramugari. Karena dia menyukai ide berpergian. Dia ingin berbuat baik, terutama di Afrika. Dia juga berharap untuk menikah dan memiliki anak banyak. Lalu kemudian Maria Teresa mengatakan, Kaira adalah seorang pemain tenis yang handal. Jadi ketika dia mulai mengeluh tentang rasa sakit di bahunya, Semua orang mengira dia telah mengalami ketegangan di lapangan. Tetapi rasa sakitnya tidak hilang. Jadi akhirnya mereka mengirimnya untuk melakukan MRI. Saat itu Kaira berusia 17 tahun. Kami sama sekali tidak siap dengan mendengar dianoksis itu. Dokter berkata kepada kami, Putri Anda memiliki tumor di tulangnya. Dan itu adalah jenis tumor yang paling buruk dan paling menyakitkan. Ketika saya mendengar itu, Saya merasa seolah-olah sebagian dari diri saya sedang sekarat. Namun Kaira sendiri berpikir positif. Dia memberitahu kami, orang tuanya, Bahwa dia akan mengalahkan kanker. Lalu kami pindah ke Turin. Agar Kaira bisa mendapatkan perawatan medis yang lebih baik. Menjalani operasi, kemudian kemoterapi. Tetapi suatu hari, putri kami bertanya kepada dokter tentang pronoksisnya. Dan Kaira diberitahu bahwa keadaannya tidak baik. Bahwa perawatannya akan sulit dan bahwa dia akan kehilangan rambutnya. Lalu setelah pulang dari rumah sakit, Ia melemparkan dirinya ke tempat tidur. Dan dia berada di sana selama setengah jam kira-kira. Saya percaya bahwa ini adalah perjuangannya di mana ia harus menerima apa yang terjadi padanya. Dan kemudian ia berkata kepada Tuhan dan menyampaikannya kepadaku. Katanya, Dikatakan sikap Kaira terhadap penyakitnya yang adalah menandai dia sebagai orang suci. Saat ibunya membacakan mengenai kisah penggalangan dana Inggris Stephen Sutton yang meninggal karena kanker pada bulan Mei pada usia 19 tahun, dia memikirkan kemalangannya sendiri. Tetapi berkonsentrasi pada apa yang mungkin dan bagaimana dia dapat menggunakan situasinya untuk berbuat baik. Kaira mendengar kesedihan dalam suratnya sendiri. Dan tiba-tiba Kaira berkata, Kamu harus bersemangat Bu, itu adalah satu-satunya cara. Bahkan, dikatakan dalam kemalangannya sendiri, Kaira mencoba membantu orang lain ketika ia menyadari bahwa ada seorang pasien yang sedang depresi dan ingin berjalan, Kaira mengabaikan rasa sakitnya dan pergi bersamanya. Sifat semangatnya juga mempengaruhi lingkungannya yang lebih luas. Pada saat itu juga ada keterangan dari Cica yang mengatakan, Teman-temannya termasuk saya pergi menjenguknya di rumah sakit karena mengira kami melakukannya untuknya. Tetapi segera kami menyadari bahwa melihatnya lebih untuk diri kami sendiri, kata Cica. Dia sangat ceria, sangat gembira. Dia tak memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan kita. Pada ulang tahun yang ke-18, Kaira memberitahu orang tuanya bahwa ia tidak membutuhkan hadiah apapun, karena ia telah memiliki semua yang telah ia butuhkan. Pada titik ini, dalam cerita Maria Teresa, Ruggiero melakukan intervensi keduanya. Jadi, alih-alih hadiah, dia menulis surat untuknya. Katanya, yang berisi, Terima kasih telah membantu kami menjalani hidup saat ini. Kami akan mengaturnya dengan bantuan Tuhan, ayahmu. Kemudian, Kaira meninggal 11 bulan kemudian, pada 7 Oktober 1990, tepat sebelum ulang tahunnya yang ke-19. Pada hari terakhir hidupnya, ia mengetahui teman-temannya berkumpul di dekatnya, dan ia meminta kepada ibunya untuk membuka pintu kamar tidurnya, sehingga ia bisa menyapa mereka semua. Namun, saat itu ibunya khawatir, mungkin terlalu berat untuknya. Dan Kaira pun berkata, Bu, aku tidak punya apa-apa lagi, tapi aku masih punya hatiku, dan dengan itu, aku masih bisa mencintai. Menjelang akhir hidupnya, Kaira memberitahu keluarga dan teman-temannya. Katanya, Saya tidak bisa lagi berlari sendiri, tetapi saya ingin menyerahkan obor seperti yang mereka lakukan di Olimpiade. Anda hanya memiliki satu kehidupan, dan penting bagi Anda untuk menggunakannya dengan baik. Kaira telah memberi semua tabungannya, sekitar 700 euro, kepada seorang teman yang akan bekerja pada misi kemanusiaan di negara bagian Benin di Afrika. Dan setelah kematiannya, sebuah amplop ditemukan di lacinya, yang berisi 35 euro, di mana ia menulis untuk Afrika. Hal itu selalu menjadi impian Kaira untuk bekerja di Afrika, dan ketika dia menyadari itu tidak akan pernah terjadi, ia bertekad bahwa sedikit yang ia miliki akan digunakan untuk orang-orang di sana. Dan dalam jangka panjang, ambisinya untuk membantu Afrika telah terwujud. Anggota Focolare telah mengumpulkan dana untuk mendirikan pusat keluarga bagi orang-orang dari semua kepercayaan di Benin. Dan sekarang ada sebuah gereja yang didedikasikan untuk Kaira di sana. Pesan Kaira adalah tentang menghayati nilai hidup dalam diri Anda sendiri. Hal yang dibuktikan oleh kehidupan Kaira adalah bahwa orang biasa dapat menjalani kehidupan yang luar biasa. Ia tidak pernah bertemu dengan orang penting atau orang yang sangat penting. Namun, ia adalah sisi lain dari budaya selebriti. Begitu banyak anak muda saat ini, misalnya ingin menjadi Justin Bieber atau Taylor Swift. Tetapi, pesan Kaira adalah tentang menjadi lebih besar dari itu dan untuk menghayati nilai dalam hidup Anda sendiri. Mencari peluang untuk berbuat baik dan peduli kepada orang lain daripada mendambakan keberadaan orang lain. Kisah Kaira telah dipublikasikan ke seluruh dunia. Maria Teresa mengatakan bahwa putrinya sudah menjadi bagian dari gereja. Sekarang saya bisa melepasmu, Kaira. Sekarang engkau milik semua orang di seluruh dunia. Gerakan Fokolare Awam Katolik telah memiliki anggota yang dibiatifikasi pertama. Dia adalah Kaira Luce Badano yang telah dibiatifikasi pada tanggal 25 September 2010 di Bunda Cinta Ilahi di Roma oleh Paus Benediktus ke-16. Beata Kaira Luce Badano adalah pelindung pemuda. Hari rayanya adalah 29 Oktober. Demikian kisah dari Beata Kaira. Semoga hal ini bisa menginspirasi kita semua untuk menghayati nilai hidup sendiri. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam Sukacita.